Intro Siap, Bapak 6 Persiapan menjelang malam Natal, kami tim Prabu Dua melaksanakan giat bersama pengamanan gabungan yang terdiri dari jajaran Primob, Pores Tabes, Disub, Satpol PP, dan Limas Tempat. Kita berada di lokasi depan Pores Tabes, Bandung, yaitu Gereja Katerdal, yang kegiatan bisa pertama baru selesai dilancarkan, dan Alhamdulillah situasi masih kondusif. Laluintas yang cukup padat membuat komunitas Ojek Online ikut membantu kelancaran umat Kristiani yang ingin beribadah di gereja tersebut. Selanjutnya, kami mendapat informasi bahwa Menteri Kesehatan akan beribadah di Kota Bandung, yang tepatnya di gereja Kristen Indonesia. Apa, sudah ada 1-1-nya kali? Untuk informasi terakhir, bahwa yang pentingnya... Dan di sana sudah terlihat anggota baik dari Limas, Disub, dan langsung dipimpin oleh Kapolsek Andir. Tidak lama dari situ, Bapak Menteri Kesehatan, Pak Trawan, dan rombongan datang langsung menuju ke dalam gereja untuk melakukan ibadah malam natal. Tidak lama dari situ, Bapak Menteri Kesehatan, Pak Trawan, dan rombongan datang langsung menuju ke dalam gereja. kami beserta jajaran Polsek dan Mbak Binsa terus mengawasi jalannya para jemaah yang sedang melaksanakan misan Natal. Kita ketatangan tamu yang menjadi tangan-tanggung. Bapak Menteri Kesehatan ikut melakukan ibadah di Gereja Gereja Indonesia yang ada di Keponjati dan berhormati. Tapi kita tetap siap untuk memasarkan pengamanan dan kami berhormati dengan adegan langsung dari beliau. Dan kami melakukan pengawalan Kepulangan Bapak Menteri beserta dengan masyarakat lainnya yang sudah melakukan ibadah Natalan tersebut. Tak hanya dari gereja itu, kami pun langsung melakukan pemantauan kembali ke gereja Hokimtong yang berada di sekitaran Jalan Dago. Dan kami pun langsung berkoordinasi dengan anggota Polsek setempat langsung di bawah pimpinan Bapak Kapolsek Coblong. Tim Prabu II lihat patut kembali dan kebetulan kita menyambangi gereja Hokimtong dan langsung dipimpin oleh Bapak Kapolsek Coblong. Yang unik di gereja ini, pengamanannya pun dibantu oleh anak-anak Pramuka yang ikut mengamankan malam Natal tersebut. Misa di gereja Hokimtong yang di Jalan Dago tidak selesai dan para jemaah bubaran dengan tertib dan nyamat. Jadi kita disini selesai biat Misa di Dago, kita akan melaksanakan biat patut kembali yang masih diadakannya kegiatan Misa Natalan di hari ini. Disini titik kumpul kita dipusatkan di alun-alun kota Bandung. Di tempat-tempat keamanan yang lain, antisipasi kepada kejadian-kejadian yang sering terjadi, terjadinya curas kejahatan jalanan dan kejahatan bernantor itu anak-anak yang tidak bertanggung jawab, melakukan malakan-mampakan atau mampu-mampukan di jalan agar di situasi rekenk Prabu dan berhan. Dalam kegiatan ini, situasi kota Bandung dengan kontribusinya dari semua alat bisa jajaran situasi sampai besok hari dalam keadaan aman kondisi. Amin. Malam Natal ini yang berbarengan dengan liburan anak-anak sekolah berjalan aman dan kondisi. Tapi kami pun tetap puas padai perilaku-perilaku warga yang dapat mengganggu ketertiban. Kami melintas di jalan Kalipapok, kami melihat pemuda yang sedang jongkok dan muntah. Minum apa kamu? Minum apa? Bir. Bir apa? Bir. Bir. Bir masa bir? Habis berapa birnya? Dua. Habis dua botol? Ya. Oh, barang bertiga. Ya, ya. Tungkap. Itu siapa itu? Ada di bawah semua. Gimana kejadian? Di talaga bodang. Sebagian anggota menyisiri gang tersebut bila mana dari salah satu pemuda tersebut menyimpan barang-barang yang mencurigakan. setelah kami cek kendaraannya juga tidak layak dan tidak sesuai tandar kendaraan pada umumnya. Iya, kalau dekat apa boleh motornya kayak begini? Boleh nggak? Boleh nggak? Iya, boleh nggak? Kamu masih sadar atau mabok? Sadar. Saya tanya sekarang kalau kamu masih sadar. Boleh nggak pakai gini motor? Boleh nggak? Nah, untuk sementara diamankan ya. Ini lihat, ini nomor. Sudah nggak layak jalan kendaraannya ini. Saat depan belakang tidak ada plat nomor. Selanjutnya, karena dari ketiga pemuda tersebut sudah terkontaminasi oleh minum-minuman keras, kami pun harus ekstra keras menjelaskan kesalahan perilaku mereka. Kamu nanti ngambil di Porestabes, besok ditunggu sampai jam 8 pagi. Jalan Jawa. Berarti orang Jalan Jawa? Orang. Nah, Porestabes. Tanya. Nah, tegak-lega, langsung bolong, masuk. Jauh. Di sini motor tersebut kami amankan. Lagi-lagi mereka tidak mengerti dengan perkataan kita. Kami coba jelaskan tentang nasib motor mereka dan mereka pun kesulitan menerima penjelasan dari anggota kita. Kamu tadi minum apa? Anggur merah, terus bir. Pulang kerja. Tanya, tidak istirahat. Nah, sekarang saya tanya. Yang saya tanya nanti kalau kamu ngerti, ngerti bilang. Kalau enggak, enggak. Saya masih bijaksana, kan BPKB kamu di Jawa. Telepon orang tua, Pak, tolong fotoin BPKB-nya. Nanti kirim share ke saya di WA. Nanti, siapa namanya? Acil. Hah? Dias. Dias. Pak, ini foto kopi BPKB yang dari Jawa. Nah, itu aja kebijakan. Iya, lihatin. Jangan ke orang lain. Kelengkapannya bawa. Jangan. Ya. Foto, foto plat nomor bisa. Hah? Foto nomor. Plat nomor? Nah. Renkelannya ada di mes semuanya. Atau gini aja, kamu plat nomor, giniin, fotoin kamu. Kalau, kalau, yang penting komplit. Kamu tapi nanti harus mandi dulu. Ya, ya. Biar kamu enggak ini, enggak pusing. Ya, wis. Pulang hati-hati. Kamu besok kerja lagi. Oke. Apa pulang situ? Hah? Pores, tabes. Tabes. Ya. Polres. Ma'an, terus? Polres, tabes. Tabes. Polres mana? Polres, tabes. Tabesnya aja. Tabesnya. Nah, Pores. Tabes. Nah, tabesnya. Oke? Pores. Nah, itu aja. Nanti, Poresnya di mana? Tabes. Ya. Lumayan lah. Nah, Jalan Jakarta. Nah, yang arah Jalan Jakarta ya. Nah, Kosambi belok kiri. Ketika kami melintas di depan Luko, kami mencurjai beberapa warga yang sedang berada di sana. Ketika kami tanya dan salah satu warga tersebut mengenai bahwa mereka tinggal di sekitar wilayah ini. Mereka beralasan disirahat karena baru pulang dari hajatan. Nah, di seluruh mana ini? Hah? Ini di seluruh mana? Ini di sini. Hah? Orang sudah ada hajat lah. Memang Pak RW, juru kalian minum-minum, gitu, udah pasang janur kuning gitu. Walaupun ada beberapa warga yang kurang kooperaktif, akhirnya pun kami bisa meliksa warga tersebut. Selanjutnya kami meminta pada mereka agar membuang minuman keras tersebut dan setelah itu agar mereka bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih.